Terbang, yuhu, hayo, siapa yang ingin bikin sendiri aeromodeling seperti ini? Ternyata salah satu yang bisa ngajarin bikin itu bapak polisi loh. Ya, Aibda Sutrisno, anggota Direkturat Intel Kampolda Jawa Tengah ini sedang berbagi ilmu aeromodeling di pondok pesantren Alma'wa, desa Subersari, Kendal. Meski hanya dengan bahan sederhana, miniaturnya mirip dengan pesawat asli. Bahkan bisa diterbangkan. Para santri pun antusias menyimak penjelasan dari Aibda Sutrisno. Aeromodeling menjadi pengetahuan dan hal baru bagi mereka. Sebagai santri, kita juga bukan hanya bisa mengaji, tapi diberikan bekal untuk menjadi santri yang kreatif. Kita jadi tahu dari segi pesawat itu bagian bagian, cara terbang pesawat bagaimana, dan mempunyai pengalaman. Aibda Sutrisno mencintai aeromodeling sejak tahun 2005 silam, hingga akhirnya bergabung dalam komunitas klub aeromodeling di Semarang. Di selawaktu senggang di luar jam dinasnya, Aibda Sutrisno mengajar santri di pesantren Alma'wa. Satu tujuannya, menggali potensi dan kreatifitas para santri. Saya ingin santri di Alma'wa ini, saya ingin punya keahlian khusus yang orang lain tidak punya. Bahkan secara akademisi bahwa aeromodeling ini dipunyai oleh orang yang punya skill dan mempunyai. Jadi itu salah satunya, saya ingin santri punya akadem khusus, juga ingin punya terobosan secara ekonomi. Bersama para santri, Sutrisno berhasil membuat sekitar 20 pesawat aeromodeling dalam sebulan. Setiap unit pesawat aeromodeling dibanderol seharga 15 juta rupiah, di mana penjualannya dikelola oleh Koperasi Pesantren. Namar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.